Hai Sobat Aviasi, saat ini kami akan melakukan perjalanan ke Tanah Toraja untuk meninjau kesiapan Bandara Toraja dengan melakukan inspeksi langsung oleh Tim Inspektur Bandar Udara. Untuk menuju Bandar Otoraja, sementara Tim Inspektur Bandar Udara harus melalui Bandar Udara Hasanuddin serta melakukan koordinasi tenis dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar untuk membahas kesiapan operasional Bandar Otoraja. Tim Inspektur Bandar Udara selanjutnya harus melakukan perjalanan darat untuk dapat tiba di Bandar Otoraja yang ditempu dalam waktu kurang lebih 9 jam perjalanan. Kami dari Tim Direktur Bandar Udara, hari ini kami tiba di Tanah Toraja dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan inspeksi sesuai dengan ketentuan bahwa Bandar baru telah terbangun di Tanah Toraja. Dia nantinya kedepan sebagai pengganti daripada Pong Tiku, sesuai ketentuan sebelum Bandara tersebut dioperasikan, perlu mendapatkan kepastian, laikan daripada seluruh peralatan maupun fasilitas yang menunjang operasional Bandara Udara. Yuk kita lihat bagaimana atensi masyarakat terhadap pembangunan Bandara Otoraja. Yang menjadi harapan saya sebagai warga Toraja bahwa dengan adanya Bandara Bentukun ini, stektor pariwisata di Tanah Toraja bisa kembali dikembangkan lebih meningkat lagi dan bisa membantu pendapatan daerah. Pada umumnya masyarakat sudah belum dimanfaatkan tapi sudah dirasakan sekarang bahwa Bandara kan sudah jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.